Perjanjian Linggarjati Perjanjian Linggarjati Diadakannya perundingan Linggarjati di latar belakang oleh masuknya Afni yang diboncengi Nica ke Indonesia. Hal ini karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda seperti peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris selaku penanggung jawab berupaya menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Pada akhirnya, diplomat Inggris bernama Sir Achibald Klaker mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hogelvelu. Para pemimpin negara menyadari bahwa untuk menyelesaikan konflik dengan peperangan hanya akan menimbulkan korban dari kedua belah pihak. Namun, perundingan yang direncanakan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Pulau Jawa, Pulau Sumatra, dan Pulau Madura. Sedangkan Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris menyirimkan Lord Kailorn ke Indonesia dalam menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946, bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibukalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dituntun oleh Lord Kailorn. Ada beberapa tokoh penting yang terlibat dalam perjanjian linggar jati, baik dari pihak Indonesia, Belanda, atau dari pihak Inggris selaku mediator atau penengah. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai Ketua, Aka Ghani, Susanto Tirto Projo, dan Muhammad Roem. Pemerintah Belanda diwakili oleh Wim Shermerhorn sebagai Ketua, H.J. Van Mook, Max Van Poole, F.D. Board. Pemerintah Inggris selaku mediator atau penengah diwakili oleh Lord Kailorn. Penanda tanganan perjanjian linggar jati dilakukan pada 25 Maret 1947 antara kedua belah pihak. Isi perjanjian linggar jati adalah 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri dari wilayah Indonesia, Kalimantan, dan Timur Besar sebelum tanggal 1 Januari 1949. 4. Dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, pemerintah Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepalanya. Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan akibat kesepakatan dalam perundingan linggar jati tersebut. Dampak positif, perjanjian linggar jati bagi Indonesia adalah Pemerintah Indonesia mendapat pengakuan secara de facto dari pihak Belanda. Namun, ada juga dampak negatif, yaitu wilayah Indonesia menjadi semakin sempit karena yang diakui hanya wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera saja. Sebelumnya, juga terjadi pro-kontra terkait perundingan ini. Beberapa partai nasional mengkritik pemerintah karena mau menandatangani perundingan ini. Dan menanding bahwa pemerintah Indonesia lemah untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Namun, pemerintah memberi alasan kenapa mau menyetujui isi perjanjian linggar jati tersebut. Yaitu, memilih cara damai untuk menyelesaikan konflik, untuk menghindari jatuhnya korban dan menarik simpati dunia internasional. Perdamaian dengan gencatan senjata juga dapat memberi peluang bagi pasukan militer Indonesia untuk melakukan berbagai hal, diantaranya adalah konsolidasi. Meski sudah disepakati, namun kemudian terjadi pelanggaran terhadap perjanjian ini oleh pihak Belanda. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Vanmoe akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, terjadi agresi militer Belanda I, yaitu serangan dari tentara Belanda ke wilayah Indonesia. Akibatnya, konflik Indonesia-Belanda kembali memanas. Pada akhirnya, konflik ini kemudian kembali diselesaikan lewat jalur perundingan, yaitu perjanjian Renville. Meski begitu, banyak hasil perjanjian Renville yang merugikan pihak Indonesia.